Kepala Kantor Imigrasi Pangkal Pinang Wahyu W. Bisono mengatakan Imigrasi Pangkal Pinang membuka layanan paspor merdeka sebagai rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dika ke-78. Oleh karena itu kali ini pihaknya melakukan pelayanan pembuatan paspor dan penggantian paspor di luar jam pelayanan biasa, yakni pada akhir pekan di salah satu taman di kota Pangkal Pinang. Wahyu menjelaskan pelayanan di akhir pekan dilakukan guna memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu membuat paspor atau mengganti paspor pada hari-hari kerja. Untuk program ini pun pihaknya hanya membuka 40 kota pelayanan. Selain pelayanan pembuatan dan penggantian paspor, pada giat kali ini pihak imigrasi juga bekerja sama dengan divisi pelayanan hukum, di mana masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran merek, perusahaan persero, dan pelayanan lainnya bisa langsung dilayani di tempat. Ini dilaksanakan pada hari Sabtu yaitu bagi masyarakat yang tidak dapat melakukan pemohonan di hari kerja, inilah kami berikan di hari Sabtu sehingga mereka punya waktu luang untuk melaksanakan pengajuan pemohonan paspor. Oke, untuk antusias masyarakat sendiri mengikuti kegiatan kita hari ini gimana Pak? Pak Haji, lumayan banyak yang datang karena kami juga tidak hanya melakukan pelayanan paspor, tapi kami juga ada kuis yang dapat diikuti oleh teman-teman di sini maupun warga yang sedang melintas penggantian aktivitas di sekitar Taman Dialova. Kita memang mendekatkan kepada masyarakat, jadi kami akan melaksanakan pelayanan di luar kantor. Jadi, kita lihat di tempat umum yang biasa memang dipakai untuk masyarakat Kota Pakalpinang melaksanakan olahraga pagi. Wahyu menambahkan pihaknya cukup sering memberikan pelayanan di luar jam kantor, dengan harapan bisa memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Dari Pakalpinang, Muhammad Rizky, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Dari Pakalpinang, Muhammad Rizky, TVRI Pangka Belitung, melaporkan. Terima kasih.